assalamualaikum hai semua balik lagi dengan aku bunda saima alhamdulillah di video kali ini aku share kegiatan aku di pagi hari lagi tadi itu aku pulang belanja ya teman-teman jadi sekarang mau aku review dulu untuk harga-harganya ya teman-teman sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya untuk kehadiran kalian semua yang sudah mengekalkan channel aku yang sudah mendukung channel aku sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak nah itu teman-teman tadi aku beli nanas itu aku beli 4 ribu ya nah ini juga lagi malam pasul pulang narik ya terus beli telur nah ini beli telurnya setengah aja ya teman-teman itu beli 14 ribu ya teman-teman sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih dan bantu terus channel aku dengan cara di like, komen, share, subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru sekali lagi terima kasih banyak nah ini juga tadi aku beli papaya ya teman-teman itu tadi kalau gak salah itu 11 ribu ya teman-teman terus aku beli bayam juga ini seikat ya teman-teman ini 2 ribu oke sekarang dilanjut lagi ya nah ini aku beli tongkol cuai ya teman-teman jadi aku beli tongkol cuai itu aku beli 4 potong ya itu harganya 2 ribuan ya teman-teman nah ini dia teman-teman tongkol cuainya jadi nanti mau aku tumis ya sebelumnya gimana nih kabar kalian semua semoga sehat walafiat ya yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan untuk bunda-bunda hebat sekali lagi aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing nah itu tadi aku beli tempe itu 5 ribu terus ini aku beli jagung manis itu 3 ribu dilanjut lagi ini aku beli tomat ya teman-teman itu 2 ribu ada 3 ya dilanjut lagi terus aku beli daun bawang ini juga aku beli 2 ribu oke sekarang dilanjut lagi nah ini teman-teman tadi kan ada tangannya sapira ya karena tadi aku beli cemilan juga ya teman-teman jadi ini mau aku beresin dulu nah sekarang mau aku taruh dulu ya cemilannya karena tadi tuh ada sapira ya itu ada bayangannya sapira nah itu aku beli apa namanya roti ini dalamnya sosis itu itu 3 ribu terus ini aku beli apa namanya kue apa ya teman-teman namanya aku lupa itu 2-2 setengah terus juga ini aku beli buras isinya sayuran sama oncom ya itu juga 2 setengah terus dilanjut lagi nah ini aku beli riso 1 aja ya teman-teman next sekarang dilanjut lagi ya nah ini piring-piring mau aku taruhin dulu ke tempatnya masing-masing ya teman-teman terus juga ini mangkuk mau aku taruh di kabinet ya teman-teman nah setelah itu dilanjut lagi ini telur mau aku taruh di kulkas aja ya teman-teman jadi biar gak banyak tempat jadinya aku taruh di kulkas aja selesai aku taruhin telur nah ini juga ya pepayanya aku taruh dulu ya teman-teman nah sekarang ini aktivitas aku sekali lagi apa yang aku share ini semoga kalian suka ya dan jika kalian suka dengan video aku boleh kalian like boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa di tab komunitas kalian juga ya sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak dan untuk teman-teman dan bunda-bunda hebat yang selalu meng-share video aku aku ucapkan terima kasih banyak ya dan untuk semuanya yang punya channel maupun yang tidak punya channel sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya karena tanpa kalian aku bukan siapa-siapa dan karena kalian juga tentunya bikin aku semangat ya untuk bikin konten kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga oke sekarang ini lanjut lagi ke videonya ya teman-teman tadi itu bayam udah kepetikin nah sekarang aku mau apa masak airnya dulu ya teman-teman jadi aku mau masak sayur bayam ya teman-teman sebelumnya ini mau aku cabut dulu ya colokan nasinya ya teman-teman karena sudah matang itu tadi pagi pasu waktu aku belanja pasu ternyata sudah masak nasi ya teman-teman nah sekarang dilanjut lagi itu airnya sudah mendidih tadi udah aku cemplungin jadi aku cuma pakai bawang merah sama bawang putih ya teman-teman tadi udah aku iris-iris nah sekarang tinggal jagungnya aku cemplungin ya teman-teman sekali lagi salam kenal dari aku bunda Saima dan selamat bergabung di channel youtube aku aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak perempuan dan aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga untuk teman-teman yang baru bergabung semoga kalian enjoy dan happy terus dan nontonnya jangan di skip ya dan semoga kalian selalu betah dan untuk semuanya yang selalu hadir di channel aku aku ucapkan banyak-banyak terima kasih ya dan sekali lagi jangan bosan ya dukung terus channel aku inilah kegiatan aku ya yang sangat sederhana yang kegiatannya tidak ada perubahnya ya kegiatan ibu rumah tangga yang selalu berulang-ulang ya teman-teman nah ini aku lagi bikin adonan buat pempe ya jadi aku mau bikin pempe tepung aja ya teman-teman ngomong-ngomong gimana nih di tempat kalian semua tukang sayurannya sudah lengkap atau masih sepi biasanya kalau habis lebaran itu yang jualan itu pasti sedikit ya teman-teman oh ya tadi pagi pasu itu masaknya 3 cangkir ya teman-teman jadi cukup ya sampai sore ya teman-teman sambil nemenin aku aktivitas gimana nih aktivitas kalian di pagi harinya masak apa teman-teman dan untuk pejuang garis 2 selalu semangat ya untuk menjalankan semua aktivitasnya nah ini bayamnya tinggal aku taruh aja ya teman-teman nah sekarang tinggal aku aduk-aduk nah ini aku kasihin kaldu jamur ya teman-teman secukupnya aja sekarang tinggal aku aduk-aduk Alhamdulillah sayur bayamnya sudah matang ya teman-teman oh iya teman-teman bunda-bunda pagi-pagi udah pada ngapain aja nih masak atau enggak kalau yang masak yuk boleh tulis di kolom komentar masak apa oke sekarang dilanjut lagi teman-teman nah ini aku mau menggoreng tempennya ya teman-teman tadi itu udah aku nyalain kompornya sekarang tinggal aku tuang minyak sayurnya teman-teman oh iya ngomong-ngomong minyak sayur di tempat kalian gimana nih masih sama harganya atau sudah turun dilanjut lagi ini tempennya mau aku potong-potongin dulu ya sekali lagi teman-teman ini aku pakai kameranya pakai kamera depannya jadi kelihatannya tangan kiri ya dan sekali lagi aku mohon maaf kalau kalian kurang nyaman ya teman-teman lanjut aja ini karena sudah panas minyaknya sekarang mau aku cemplungin dulu ya lempek tepung ya ini aku gak masak semua ya buat lempek tepungnya ya teman-teman jadi separuh aja separuhnya aku taruh di kulkas nanti kalau mau makan biasanya aku ngoreng dadakan ya teman-teman kalau tempe tepung itu enaknya anget-anget ya teman-teman kalau udah dingin itu kayaknya kurang enak ya nah ini tinggal aku balik aja ya untuk mempersingkat waktu sudah matang nah sekarang tinggal aku angkat ya teman-teman jadi alhamdulillah ini lauknya sudah mateng ya tempe tepungnya oke sekarang dilanjut lagi ini masak aku yang terakhir ya teman-teman jadi ini aku mau tumis buat ikan tongkolnya ya cue apa namanya cue tongkol ya teman-teman jadi ini lagi aku omseng-ongseng terus tadi udah aku kasihin tomat juga ya teman-teman tadi aku cuma pakai bawang merah bawang putih jahe terus pakai capek campur ya teman-teman nah sekarang tinggal aku cemplungin tongkolnya ya teman-teman sekali lagi aku mohon maaf ya teman-teman kalau aku naruhnya pakai tangan ya karena aku sudah kebiasaannya kalau lagi masak itu lebih suka pakai tangan ya teman-teman biar cepat juga jadi kalau misalkan nggak bagus jangan ditiru ya teman-teman nah sekarang udah aku kasihin air secukupnya sekarang tinggal aku aduk-aduk lagi nah itu aku kasihin izin terus aku aduk-aduk nah terus ini aku pakaiin apa namanya garam juga ya sedikit aja ya teman-teman nah itu aku kasihin gula pasir ya jadi sekarang tinggal aku aduk-aduk alhamdulillah aktivitas aku masak sederhana masak yang simpel masak rumahan sudah selesai ya teman-teman sekali lagi aku ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh